Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Benda dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Berdasarkan lintasannya, gerak terbagi menjadi tiga, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Dan benda yang bergerak pada lintasan lurus inilah yang disebut dengan gerak lurus. Berikutnya, kita mengenal perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan perpindahan merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tersebut dengan memperhatikan arah dan kedudukan awal dan kedudukan akhirnya. Berikutnya, kita akan membahas tentang perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda tiap satuan waktu. Secara matematis dirumuskan V sama dengan delta X per delta T, di mana delta X adalah perpindahan dan delta T adalah selang waktu. Sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda tiap satuan waktu. Secara matematis dirumuskan V sama dengan X per T, di mana X adalah jarak empuh sedangkan T adalah selang waktu yang diperlukan. Berikutnya, kita akan membahas tentang macam-macam gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda panjang lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tanpa percepatan. Secara matematis, GLB dirumuskan V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah perpindahan, dan T adalah waktu. Berikutnya adalah GLBB. GLBB merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah karena adanya percepatan tetap, di mana percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Secara matematis, dirumuskan A sama dengan delta V per delta T, di mana A adalah percepatan, delta V adalah perubahan kecepatan, sedangkan delta T adalah waktu yang diperlukan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang materi gerak lurus. Bagi kalian yang ingin mencoba latihan soal, silakan klik link pada kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton!